Halo teman-teman semuanya apa kabarnya kalian hari ini semoga kalian pada sehat semuanya dan selalu dirimpahkan rezekinya amin ya di video sebelumnya admin telah banyak membahas tentang tutorial tutorial edit ya guys dari edit foto edit video dan juga trik-trik Android nah di trik sempatan kali ini sesuai dengan permintaan kalian dan kemarin ada yang komen gimana caranya membuat intro Bang nah disempatan kali ini untuk menuruti keinginan kalian aku mau bikinkan tutorial cara membuat intro dengan gunakan HP Android Oh ya kita langsung saja membahas caranya agar nggak boros kuota ya guys Oke pertama-tama siapkan dulu aplikasi browser yaitu nah disini aku saranin kalian kalian gunakan browser yang Chrome aja guys rapasinya di setiap HP kalian sudah ada browser yaitu browser Chrome lalu kalian tinggal ketikan aja pansoid.com seperti ini nah setelah itu kalian tinggal pilih kotak-kotak kiri atas ini lalu pilih creation ini guys nah disini ini ada beberapa template dari pansoid mulai dari yang trending dan terbaru dan yang terpopuler ya guys yang top ini paling atas nah sebagai contoh kita buka salah satu template nya guys misalnya kita kita cek dulu template yang ini lalu kita pilih open in clip maker tunggu proses loadingnya selesai nah setelah itu kita bisa melihat tampilannya guys dan disini aku mau mengubah tampilan HP ku menjadi portrait agar tampilannya menjadi lebar atau upah tampilan HP kalian ke posisi portrait ya guys seperti ini nah disini tampilan previewnya sudah sedikit agak lebar dan untuk memutarnya kalian tinggal klik tanda icon mata ini dan klik putar guys untuk melihat previewnya untuk contohnya seperti ini dan apabila kalian kurang suka dengan template yang ini kalian bisa pilih template lainnya guys kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai keinginan kalian nah misalnya saja mungkin kalian suka yang seperti ini saja mungkin kalian tinggal cek-cek sendiri aja guys nah sebagai contoh aku menggunakan template yang ini aja guys biar nggak lama-lama nah setelah itu oh ya kita cek previewnya dulu guys untuk melihat tampilannya oh ya seperti ini lumayan keren oke untuk mengeditnya lalu kalian tinggal pilih tanda kubus ini guys lalu kalian cari tulisan yang bernama teks 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 ini guys teks titik 2 intro ini guys lalu kalian tinggal klik aja kalian pilih tulisan ini nah tulisan intro itu kalian ganti dengan nama nama kalian atau nama yang akan kalian gunakan atau nama channel kalian lah nah disini aku mau jadikan nama channel aku aja guys kalian ganti semua tulisan intro tadi itu ke jadi nama tulisan kalian setelah itu kita lihat previewnya lagi dan otomatis namanya akan berubah menjadi nama yang kita ketik tadi guys oke setelah itu kalian cari icon download guys kalian geser aja ke atas menu inilah dan disini ada settingan dari kualitas yang akan kalian pilih guys disini kita pilih aja ada formatnya mkv dan untuk modenya kita pilih yang good quality agar tampilannya lebih baik dan lalu kalian pilih start video render dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai ya guys nah di video ini aku membuatnya sampai 30 menitan ya guys agak lumayan lama sebenarnya tergantung sama kekuatan koneksi internet kalian nah saat ini proses sudah selesai dan lalu kita tinggal download filenya klik download video ini guys lalu tunggu sampai proses downloadnya selesai nah lalu udah selesai kita coba lihat detail videonya guys nah disini ini format videonya itu mkv guys jadi gak bisa otomatis langsung kita buka di aplikasi can master lantas bagaimana cara kita mengatasinya gampang guys kita tinggal buka search aplikasi power director dan buat kalian yang belum punya aplikasi power director kalian bisa download di playstore ya guys dan disini aku menggunakan power director yang sudah premium lalu kita pilih buat video dan untuk aspek rasio kita pilih yang 16 banding 9 setelah itu kalian tinggal masukkan file yang kalian download tadi guys nah ini guys intro mkv perwatnya 4k ya guys jadi gak didukung dan lalu kita convert dulu guys kita ada perintah convert tadi lalu kita coba putar oke guys jadi sudah berhasil diputar ini nah kalau sudah lalu kita tinggal mengexplore nya guys atau merendernya kalian tinggal pilih pojok kanan ini guys menunya lalu kalian pilih simpan ke gallery atau kartu SD dan kita untuk aspek rasio nya kita pilih yang full HD aja guys atau kalian pilih yang HD nah disini aku pilih yang full HD aja agar lebih baik kualitasnya dan untuk kualitas atau bitrate kalian pilih yang kualitas lebih baik aja untuk fps 30 gak apa-apa dan lalu kita pilih buat guys tunggu sampai prosesnya selesai dan kita tutup dulu kita buka aplikasi kain master nya lalu kita pilih projek baru kita klik plus dan pastinya 16 banding 9 dong lalu kita pilih menu media lalu kalian pilih folder powerdirector ini guys lalu klik centang dan setelah itu kalian pilih timeline nya dan pilih titik 3 lalu kalian duplikat sebenarnya ini opsional karena nanti disini ada beberapa bagian yang akan aku edit lagi guys lalu kalian tinggal tambahkan aja latar warna hitam lalu kalian tinggal panjangin aja durasinya sekitar 3 menitan guys nah tujuannya adalah agar kita nanti bisa lebih mudah untuk menyeleksi bagian musiknya yang terdengar cocok dengan footage videonya dan untuk jenis musik yang kalian gunakan adalah sesuai dengan keinginan kalian ya guys kalian gunakan aja musik yang terdengar cocok kalian bisa uji coba sendiri tapi saran aku disini kalian harus menggunakan musik yang no copyright guys atau bebas hak cipta agar nanti saat kalian gunakan di youtube tidak ada claim hak cipta yang menimpa video kalian nah sebagai contoh aku disini menggunakan musik yang biasa aku pakai sebagai intro aja guys yaitu major laser gold frontal gaming dan buat kalian yang mau download kalian bisa aja cari di youtube guys nah langkah selanjutnya kalian tinggal menyeleksi bagian musik yang kalian akan gunakan guys kalian tinggal putar-putar aja musiknya dan kalau udah menemukan bagian yang pas kalian tinggal arahkan cursornya guys dan kalian pangkas ke kiri playhead lalu kalian tekan dan tahan timeline musiknya dan kalian tinggal geser ke kiri guys kalian geser ke posisi awal oke guys kalau musiknya udah beres lalu kita tinggal mengedit pada bagian videonya nah seperti yang kalian lihat disini ada bagian yang kosong hijau ini guys kalian bisa potong videonya kalian tinggal arahkan cursornya ke bagian yang kosong ini nah sepertinya bagian ini lalu kalian tinggal pilih icon kunting dan pilih pangkas ke kiri playhead dan lalu kita coba putar nah sepertinya di bagian ini juga aku akan memotong videonya guys kita pangkas lagi guys dan kita pilih pangkas ke kanan seperti ini guys dan untuk footek yang kedua kalian bisa lakukan hal yang sama guys kalian tinggal atur posisinya yang sekiranya pas ya guys atau sinkron dan kalian tinggal pangkas-pangkas aja nah kira-kira seperti ini aja guys nah sampai sini kita pangkas lagi guys kita pangkas di bagian ini aja kita buat sekitar 10 detik aja guys lalu kalian pilih pangkas ke kanan playhead dan langkah terakhir kalian tinggal menghapus aja bagian latar hitam ini guys karena itu nggak berguna nah selesai guys jadi seperti ini aja tutorial yang aku buat mudah-mudahan bermanfaat lalu kita tinggal mengeksplore videonya guys kita pilih menu bagikan ini guys nah disini kita resolusi kita pilih yang full HD aja dan untuk laju pinggai atau fps kita pilih yang 30 aja guys dan untuk laju feed kita buat segini aja juga lalu kita pilih export oke guys sekian dulu tutorialnya aku buat sampai sini aja ya nah apabila ada kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya nantikan juga video selanjutnya selanjutnya dan see you oke nice sub indo by broth3rmax